musik 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 halo Sobat JeepTV jumpa lagi dengan gue, Rinra dan Bimo kayak biasa yoi, kita sekarang mau nge-review mobil Jeep JK yang menurut gue ubahannya rada unik nih gue tau ini kenapa gak ada lebang baru ini jadi temen kita, Ridagi Wangkara idealis banget sama yang namanya modifikasi Jeep apapun nih kayaknya Rin semuanya yang dia modif idealis mobil Rubicon ini dimodif ekstrim tapi gak ada lebang baru satupun jadi maksudnya Bimo Rubicon ini emang bener ini Wrangler JK tipenya Rubicon tahunnya 2010 modifikasi konsepnya buat pergi off-road ekspedisi ekspedisi agak-agak ekstrim atau meratus gitu lah tapi padahal gue dengernya awalnya si Ridha pengen main overland overland tapi karanya agak ekstrim kepalang nanggung kali ya sekalian bikin ini boleh dibilang mobilnya Ridha yang pertama dipakai off-road ini belum? pertama kali Ridha bikin mobil off-road adventure nah jadi kita tuh kenal banget Ridha dari dulu dia punya Jeep tapi gak mau nyentuh tanah dia sendiri yang ngomong iya kan? nah ini mobil Jeepnya dia pertama yang dipakai off-road beneran di luar kompetisi ya oh iya bener kalau kompetisi mah udah gak diinin lagi tapi cuma buat off-road adventure ini mobil pertama Ridha nih yang buat adventure ya langsung kita lihat apa diubahannya kita panggil Ridha atau mau panggil yang punya? yang punya aja kita panggil oke oke teman-teman kita sambut teman kita Ridha Kiwanggara top! halo halo apa kabarnya? baik, baik ke depan, ke depan oh iya grogi deh belum pernah ngeliat kamera gitu ya padahal udah sering di wawancara kayaknya tipi top ya ceritain ke gue sama Rinder dong ke sobat Jeep juga gue dengernya soalnya ini mobil gak ada lubang baru lo modif begini bener? nah jadi awalnya itu dari JK Standar gue kan bikinnya di Jogja di tempatnya lamban garage di Mas Wahyu iya emang dari awal gue udah mulai bakwel nih bisa gak mas jangan ngerusak standarnya apalagi interior jadi di interiornya gue gak mau ada di bor atau penambahan lubang atau ngerusak dashboard gak mau pokoknya harus full standar itu challenge sendiri tuh karena bikin mobil off-road mau gak mau biasanya ngebor sana sini tuh iya iya kan kayak dudukan pamper aja kadang harus tambah lagi bautnya ah dudukan asli semua oh gitu ini berarti sampai sasis dari bodi jadi memanfaatkan lubang baut yang udah ada oke tadi secara gak langsung kalau lo bosen mau lo balikin ke standar tinggal lepas-lepasin semuanya lock and play semuanya orang buka karpet gak nemu tombol langan baru gak ketemu gitu ya gak ketemu lagi gak ketemu pesannya yang diumpetin emang gak ada nah kita lihat so langsung sob boleh ini tahun berapa tadi 2010 ya kalau bumper semuanya ini custom by Mas Wahyu iya jadi buat weight reduction kita bikin bumper fender itu dari bahannya aluminium oh ini berarti seringan mungkin ya biar mobilnya lebih enteng lebih gak bikin si kaki-kaki kerja berat di depan kita bisa lihat gampang ada penambahan alat recovery-nya pakai warren 874 M70 tersebut lagi deh oh udah udah dapet plasma plasma semua ya complete valid also valid ada penambahan omega circle ya standard off-road lah iya ini bumper custom tapi bentuknya kayak punya nya yang aluminium apa namanya genride genride iya bener ya bentuknya kayak genride gitu kan kalau di youtube kan ada bener ya ini udah paham sekarang ha? udah paham contekan tadi contekan iya ini nyontok genride ya iya kalau vendor nyontek punya apa Rin? poison oh tau yeay nah taruh ah nah lu berarti perubahan bodi sebenernya custom punya kita semua ya iya maksudnya bikinannya mas Wahyu semua bodi customnya bikinan mas Wahyu Jogja iya berarti lo yang part yang lo beli bermerek itu apaan aja yang after market yang after market mungkin di kayak shock pair terus kaki-kaki lah bagian reinforcing final gear final gear terus winds pelek gitu-gitu lah nah Rin ada trik khusus juga Rin apa? katanya koppelnya diakalin sama-sama ya nah iya jadi untuk koppel karena koppel standar kita kan takut ada apa-apa ya kalau lagi main jadi koppelnya ini dimodifikasi pakai koppel VX yang dimana VX itu kan berat mobilnya jauh di atas ini mungkin bisa dua kali lipat beratnya jadi harusnya koppel VX dipakai sini gak apa-apa harusnya oh jadi ada penyesuaian untuk ke JK Short ini ya dan kalau ada apa-apa gampang repatnya oh karena nyari VX standar dari mulai dari mulai cross-join siok segala macem pakai MIFIC masih bisa dicari lah enak kalau gitu bener gak takut tapi kalau kayak link armnya itu lo pakai sinergi? nah link arm ini sebenarnya hanya ganti sinergi sedikit tapi dimodifikasi biar lebih flex jadi satu sisi diganti pakai Curry Enterprise jadi dia lebih flex yang bagian nempel ke sasis yang bagian nempel ke sasis yang bagian nempel ke sasis oke nah pasti lo punya alasan sob kenapa dibikin setinggi ini dan kenapa lo pilih 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 mobil short sedangkan kalau gue pribadi nih off-road pakai mobil short wheelbase ngeri aku apalagi nanjak ya? iya kenapa sob? jadi kalau tinggi sebenarnya malah gue pengen lebih pendek lagi dari ini tapi gak ada untuk Off-Fruit Adventure pair yang paling pendek ini nih oh gitu oke dan ban juga gue gak mau pakai gede-gede pengennya pakai 35 aja karena kan dia short wheelbase oh ini kita sekarang pakai badak extreme ya? badak extreme asera 35 ya iya berarti lo ngincer 35 biar gak kayak sepatu roda kali ya? bener kalau 37 kan gede banget mungkin kalau gue menurut gue kalau pakai ban 37 di short mesti wheelbase tuh mesti disesuaikan si maju mundur ya? si maju mundur kalau gak serem banget kayaknya ya? iya bener buat naik-naik atau turun-turun sih agak serem ya? nah itu pertimbangannya kalau lo majuin mundur berarti lo harus ngerusak bodi ngerusak bodi? ngerusak bodi ngerusak dudukan makanya mendingan pakai ban kecil kalau stuck di wind saja bener bener jangan dipaksain iya nah tadi kan udah sempet ngomongin pair pairnya pakai apa dak? ini pairnya Peders oh pakai Peders Peders Australia oke di kombinasi sama shock breakernya King adjustable nya si JK pakai yang remet reservoir ya? berarti sekalian nih bawahnya si link steeringnya segala macam udah upgrade juga loh ya? link steering sama longtero trackbar dan lain-lain ini udah teraflex semua teraflex semua karena kan kita perlu yang heavy duty ya? biar gak rusak-rusak jadi pakai teraflex iya makanya batangnya gede banget ya? iya 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 kan? segini tapi emang kalau jeep itu kalau ngelihat batang batang steeringnya rata-rata gede-gede ya? iya karena mereka emang karena dia kerjanya berat iya bener kerjanya berat kena batu kena dahan pohon bener terus sama kalau di Amerika sendiri mereka juga upgrade bannya bisa sampai 40 kak betul iya sampai 40 gitu-gitu kan? gitu jadi di luar emang mereka nyiapinnya buat batang segede-gede gitu gitu kalau gua ngelihat sih gardannya ada di reinforce nih sama Mas Wayu kayak di si knuckle-nya tuh yang si hubnya itu di reinforce, di lakok terkelihatan tuh tapi lu kalau kayak gitu gak apa-apa dong? gak apa-apa yang penting bodinya aman? iya kalau gardan kan bisa beli seglundung oh gitu standar lagi balik lagi standar balik lagi standar si gardan sendiri dalemannya apa dak? masih standar kan? final gear-nya aja kita rubah rasionya jadi 48-48 oh 48-48 pakai Yukon punya? pakai Yukon pakai Yukon kalau buat kaki-kaki sih ini gak terlalu ekstrim ya di rubahnya karena kan awalnya itu gua bikin buat overland tapi dipikir-pikir lagi kenapa gak sekalian aja bisa ikut off-road expedisi gitu loh jadi sekalian kita buatnya itu spek untuk off-road expedisi tapi bisa dipakai overland juga bisa di harian juga gitu lu masih pakai harian nih? masih dong masih pakai ganti band standar jalan-jalan oh kira-kira lu pakai bandnya ini ngambilin? gak bandnya ganti oh iya iya sih axel case-nya lu copot ya? iya roll case-nya gua lepas kalau mau main aja dipakai oh iya itu udah ada roof 10 segala macam ya udah oke lanjut ke bagian samping apa kemana? boleh samping dari sana aja yuk si sidebarnya juga custom gak? ini udah termasuk paketnya udah termasuk ini satu set bumper depan belakang sama rock slider sama fender oke terus si velg itu pakai apa dak? ini velgnya pakai mud wheels mud wheels? iya mud wheels bedlock ring 16 halo iya halo iya halo iya halo iya pintu juga ganti loh ada? nah pintu ini tadinya belum pas mobil pertama jadi masih pakai pintu full yang full tapi kalau lagi dipakai jalan-jalan nongkrong-nongkrong kayaknya lebih enak pakai half-door dilihat jadi untuk sementara pakai half-door dulu hahaha terus kalau gua sih juga ngeliat jk banget juga gak rusak tinggal ganti kalau ngeliat jk canvas gitu kalau gak half-door gimana gitu iya iya cuman gua masih ngerasa agak berat oh gitu jadi dibuka dipasang canvas supaya tambah enteng lagi tambah enteng nah ini keliatan banget nih ya dak lu bikin dudukan buat apa? exo cage-nya? iya lu emang gak mau bolongin bodi berarti? gak boleh hahaha gak boleh pokoknya asli catnya semuanya iya gak ada yang boleh nempel nih gua penasaran sementara pengen buka isi di dalamnya ada yang siapa tau nemu elektron kebolong gitu kan ntar kita ke belakang dulu oh iya kita liat bagian belakangnya kita bongkar dalamnya kita liat ada lubang apa enggak iya ke belakang Rin oh ini juga bumper aluminium dah ya aluminium semuanya aluminium ini ban serep pakai ban 35 kalau jk gak perlu rubah dudukannya ya gak perlu dinaikin dudukannya ganti oh iya biar lebih kuat daripada ada apa-apa jadi kita sekalian upgrade dudukan ban serepnya oke winch belakang pakai apa dak winch belakang itu pakai winch tidur ya iya pakai gua lupa merknya bentar warren tapi tipe apa gua lupa bentar bentar kita lihat dulu ya saat ini Rindra lagi mau melihat merknya oh VR VR10 VR10 oh iya VR10 nah winch belakang mau pakai warren VR10 pak oh tadi langsung tuh langsung biarin aja biar lihat si Rindra pada nulasar gitu kan iya winch belakangnya pakai VR10 nah dak lu belum kepikiran akan pasang jerrygen lift jack gitu-gitu ya lu gak gak ada ke arah sana ya ini akan oh tapi buat lu itu juga hal yang wajib apa tergantung eventnya kan kalau misalnya gua mau ikut event expedisi yang 14 hari ini itu semua harus disiapin harus ada oke gua salah penasaran Rind gitu loh modif offroad tapi gak ngelubangin dan dibikin yang perlu aja gitu gak ya gak kepake tuh dipasang gitu sama Rindra jadi apa yang perlu dikasih kuat kita kasih kuat yang kira-kiranya masih cukup kita pakai gitu aja dioptimalkan apa yang ada ya dioptimalkan tinggal ngegasnya aja perlu ditahan-tahan nah fitur optimal berarti mesin menurut lu udah cukup atau lu ini mesinnya full standar full standar cukup lah karena kan kalau ekspedisi kan gak gak ngebut-ngebutan kayak dibalap ya iya dan kaki-kaki juga lu pede tetep pake seroda standar ya iya seroda tapi tetep bawa cadangan oh tetep bawa cadangan nah mesin standar luar udah kita lihat penasaran interiornya mobil overterina kayak gimana sih yoi kita lihat dulu mana yang ini cukup gak? kurang kurang bisa juga dia iya bisa dicopot tapi kan gue berat ya taruh lah taruh bawah pecah gak nih? oke terhubung videografernya minta dicopot biar agak leluasa kita copot lanjut Rin lo mau nangin-nangin apa? gue lagi nyari lubang dari tadi sama gue juga ini bener-bener semuanya gak ada yang lo bolongin ya dak ini gue tadi remotesin gue pikir dibolongin ternyata lo tempel doang lemeng kuat ini juga sweet ini kan cuma diganti itu diganti yang dikati-termaket ya? yang standarnya ada aslinya cabut pasang karpet udah copot ada ya? karpet dasar copot karena kalau offload kan takutnya kotor nanti susah dibersihin jadi mendingan dicopot aja iya sih gak ada lubang-lubang ya sih jarang-jarang gak boleh ada interior mobil off-road gak ada nempel barang apa gitu polosan ya deh standar banget kan? jok masih standar semua standar dashboardnya nya standar? iya dashboard gak ada tambahan apa-apa semua street semua masih asli iya oh ini nih kabel tis nih kabel tis nih ini buat intercom ya ht segitu sih rida pakai kabel tis doang demi gak membuat lubang baru bener iya masih full ori ada ya? iya dalemnya sih simpel banget nah itu kayak dudukan itu deh inverter gitu-gitu ngebolongin dimana tuh dudukannya bracketnya? dudukan inverter itu pakai bracket aluminium terus duduk di lubang baut hardtop oh jadi memanfaatin lubangnya pokoknya dimana ada lubang disitu lo bikin apa deh disitu? iya pakai itu aja jangan didambahin nah yang rada PR nih gue kan ngeliat lo setup mobil ini buat tiga orang nih jok belakang udah satu kiri doang nah kanan kan belum ada raknya nanti yang bikin rak mau nempel dimana tuh ntar lubangnya nah nanti biar dia mikir aja gitu ya jangan dibor iya kan? iya bener bener sama dia di double tip ntar iya harus ajak orang ketiga di belakang buat megangin rak jadi orang ketiga bukan buat buat narik sih link bukan buat megangin rak selama offroad start finish bikin rak iya makanya ke sebelah kayak ini kayak roll bar juga semua standar ya dak ya ini roll bar masih bawaan ya cukup ya dak gak perlu pakai roll bar tambahan lagi ya nah jadi kedepannya rencana gue itu karena gue gak mau pakai roll cage keluar jadi harus tambah frame A ini nih ada beli yang udah plug and play tinggal pasang aja gitu poison spider dong poison spider betul nah itu dia emang kalau si poison dia udah ada ini maksudnya nge bracketnya nah itu gue gak tau tuh gimana caranya supaya gak di bor gak tau bisa gak tau enggak kalau gak bisa roll bar luar lagi gitu ya ya kan apa perlu orang ketiga lagi megangin megangin pada spider oke interior iya interior gitu doang gak banyak perubahan lah cuma minor-minor aja jadi gini Rin gue kebayangnya kita off-road off-road panjang seminggu atau bahkan dua minggu tapi dalamnya nyaman masih original gitu iya itu sih oke banget berpengaruh ke psikologisnya kita bener lagi di track ya iya maksudnya kita kan kalau mobil off-road kadang-kadang di dalamnya udah terlalu riwa sama perangkat tambahan ya kan iya perabotan lenong segala macam wah tapi berhubung ini semuanya masih standar ya kayak bakal beli standar iya nyaman yang pasti iya bener ketujuh nyaman nah aduh-aduh ini lumang lobang ya dak ngebor-ngebor dak gapapa kan udah diganti kak mesinnya oh gitu eh maksudnya pake gini udah golong-golong kak mesinnya lo pake mapar iya ini tipe anniversary nih oke biar ada lobangnya biar agak dingin lah dia ini ini boleh nyandar gak nih gak boleh ini oh gak boleh nah lagi iya oke mesin semua standar ya ini 3,8 mesin 3,8 standar semuanya yang diganti cuma alternator hmm karena pake dua aki oke supaya ngisinya bagus optima alternator pake berapa ampere udah di upgrade pake yang gede 300 ampere oh gitu 250 gitu gue lupa mas wahyu tuh itu kalo liat apa detailnya rin bracket akinya bikinnya mas wahyu asik banget iyalah dia pake laser cut laser cut rapi gitu dan desainnya emang untuk si JK nih oh gitu iya jadi JK JK yang mau pake dual aki hidupannya pasti udah ada kitnya dari mas wahyu oh plug and play pas ya buat dua aki ditaruh situ ya oke mesin gak ada apa-apa gak ada semuanya yang lainnya standar iya emang kalo offroad durasi panjang sebisa mungkin lu meminimalkan masalah di engine ya betul nah pertanyaan gue ya mungkin ada yang bingung juga kok mobil offroad gak pake snorkel nah gitu pati banget lah pada sebenernya sih harusnya pake ya hmm oke kalo buat yang offroad offroad ekstrim tapi kan untuk kedepannya mungkin offroad ekstrim juga gue gak ikut yang terlalu ekstrim banget ya pokoknya patokannya headlamp ya kalo headlamp yang kerendem udah berhenti gitu kalo headlamp yang kerendem ya cari jalan lain tarik aja hahaha tapi sih dak kalo kita perhatiin ya offroad-offroad di kita se ekstrim ekstrimnya jarang sih yang berendem sampe 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 si milang pasti patal sih yang pernah berendem hahaha hahaha kalo mau gak berendem keguling hahaha tenggeleng tenggeleng gue hahaha udah cerita lalu gitu loh iya bener bener buat temen-temen jeep yang tau lama rindra pasti inget tuh ada yang pernah terguling di meratus terguling di event meratus dan sisa cuma bandong separuh ya mobilnya ke tinggal segini nih ujungnya doang oke balik lagi ke mesin maksudnya udah terbukti standar semua tidak ada penambahan hanya penambahan alternator yang lebih besar dan akib double oke oke sobat jeep jadi emang terbukti nih yang kayak kita bilang dari awal rindra emang gak mau ngerusak bodi mobil JK nya iya dan ini lo beli khusus buat dibikin offroad ya padahal lo punya JK kan satu lagi iya JK yang pertama lo bukan cuma JK kayaknya lo masih ada sop JK, TJ ada beberapa lah jeepnya sop kalau gitu kita harus main ke rumah lo nih gue harus main ke rumah lo nih main dong terus apa kapan ada waktunya sekarang lah udah sore sop udah sore oke sobat jeep jadi video berikutnya kita bakalan main ke tempatnya rindra ya kita liat koleksinya main-main ke main cave nya rindra sama cerita-cerita dikit nih rindra backgroundnya jaman dulu kayak apa kalau kita udah tau ya ya mungkin sobat jeep tv pengen siapa sih ini orangnya kita hahaha ini offroader terkenal nih iya jadi kita ulas besok video di berikutnya iya jadi sobat jeep sampai sini dulu videonya jangan lupa untuk komen, subscribe dan nyalain lonceng nyalain lonceng jangan lupa pantau terus videonya jeep tv bakal tayang di Rabu dan Sabtu antara dua itu ya bim iya antara dua hari itu kita tayangnya jadwal kita tayang gitu jangan lupa follow IG nya Maja Lajib oke ngecek ngecek website nya Maja Lajib jangan lupa juga dan gua sama rindra mohon pamit Rida gua sama siap rindra mau cabut dulu thank you thank you besok kita mungkin kesini lagi udah terlalu sore dan pasti videographer juga bete kan apa yang mau di syuting udah gelap gitu kan hahaha oke segitu aja oke thank you udah nonton sampai semuanya sampai jumpa di video berikutnya trebatin ya trebatin ya 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 cha